Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang tumbuh pada indung telur atau ovarium wanita. Kista ini biasanya muncul selama masa subur atau selama wanita mengalami menstruasi. Kista termasuk gangguan pada ovarium yang sering terjadi. Lalu, apakah jika terdeteksi adanya kista ovarium harus dilakukan operasi pengangkatan? Simak penjelasannya di video ini ya! Sebagian besar kista berkuran kecil dan tidak menimbulkan gejala. Kista ini biasanya akan hilang sendiri tanpa pengobatan. Kista seperti apa yang harus diangkat? Jadi, kista itu tidak semua kista harus dioperasi. Kista itu banyak sekali macamnya. Ada yang namanya kista demoid, ada yang namanya kista fungsional, ada yang namanya kista terosus, musinosi banyak sekali. Jadi, kista dioperasi kalau satu dia mengganggu perkembangan daripada sel telur. Kemudian yang kedua, kita baru operasi kista kalau pasiennya mau ngikutin bayi tabung misalkan contoh. Tetapi, akses menuju sel telurnya itu terhambat oleh kista. Ketiga, ada nyeri hebat pada pasien tersebut. Paling sering kista endometriosis, itu akan kita operasi dulu kisahnya. Kemudian yang keempat, pasiennya sudah tidak lagi mengharapkan kesuburan, tetapi justru lebih ke nyeri. Nah, ini bisa kita lakukan pengangkatan. Terima kasih telah menonton!